Babul Murokobah Bab tentang rasa senantiasa diawasi oleh Allah SWT Qalallahu ta'ana fi kitabhi l-karim Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Al-Karim A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Surat As-Syu'ara Ayat 219 Sampai dengan 220 Allah SWT berfirman Allah itu yang melihat kamu ketika kamu berdiri Waktu sholat Dan melihat pula perubahan gerak badanmu Di antara orang-orang yang sujud Ini nanti hubungannya Apapun yang kita lakukan Allah itu pasti Artinya begini Sifat Murokobah Itu yang pertama Sifat Murokobah itu Haru diawali dulu Punya keyakinan Bahwa Allah itu punya sifat Sama wal basur Mendengar dan melihat Melihat Ya sami ya basur Kalau di Asmaul husnanya Nah kalau kita sudah punya Saya yakin bahwa Allah itu punya sifat Sama wal basur Itu sudah mulai Sudah mulai Kita punya modal Pertama Kita untuk Murokobah Kepada Allah SWT Maka perlu dipatrikan dulu Sifat-sifat Allah Dalam diri kita Yakin dulu Bahwa Allah itu sama Bagaimana dengan samanya Allah kepada kita Apakah melihat dengan mata Wallahualam Karena sejatinya Allah itu Tidak sama dengan makhluknya Laisa kamislihi syai'un Allah itu tidak sama dengan makhluknya Jadi jangan membayangkan Allah itu punya mata dua Tidak Bagaimana cara Allah melihat Wallahualam Bagaimana Allah mendengar Wallahualam Jadi untuk Meyakinkan diri kita Untuk merasa diawasi oleh Allah SWT Yang pertama kita harus yakin Bahwa apapun yang kita lakukan Apapun yang kita ucapkan Itu akan terdengar Dan akan terlihat oleh Allah SWT Walaupun tidak makhluk Walaupun Walaupun Jadi jangan Jangan kita bayangkan Itu kan tugas malaikat Terus malaikat lapor Wah itu manusia itu Manusia itu Manusia Itu Nanti Kita Terjerumus kepada Sifat Mutajasimah Jadi menyamakan Allah Khalik Dengan Mahlum Itu tidak boleh Salah satu diantaranya adalah Mutajasimah itu Tidak boleh Ajaran-ajaran Ada ajaran Mutajasimah Karena Akal kita terlalu pendek Kalau bahasa Politik itu Akal kita itu Sumbuhnya pendek Tidak sumbu panjang Jadi Apa yang tidak masuk Kepada akal kita Sejatinya Kita imani Jadi sumbu panjang Itu adalah iman Akal itu Terlalu pendek Karena ilmu yang diberikan Allah kepada kita itu Sangat sedikit Sangat sedikit Lihat nanti Di dalam surat Yang sering Kita baca Pada hari Jumat Surat Al-Kafi Di akhir-akhir surat Ada? Yang ingat? Innal-lazina Aminu Aminu Al-sharihati Kanat Lahum Jannat Firdaus Nusula Kholidina Ilmu 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 Allah Karena saking Banyaknya Dan kita itu Hanya sedikit saja Dikasih pengetahuan Allah Jadi bagikan Butiran-butiran Pasir Di dalam Lautan Sungguh sedikit Ilmunya Maka Seraku sekalian Yang dirahmati Allah Subhanallah Subhanallah Tadkala kita Meyakini Kalau harus Diakini Yakini Imani Saja Tengloban Nanya Bisa jadi Salah Apalagi Kalau yang Nanyanya Atau yang Ditanyanya Tidak bisa Menjelaskan Secara Detail Kalau Saya sendiri Kalau tidak Bisa Ya bilang saja Wallah Alhamdulillah Seperti tadi Bagaimana Cara Melihatnya Allah Allah Bagaimana Cara Mendengar Allah Tapi Yang jelas Allah Itu Punya Sifat Sama Wal Basur Punya Sifat Melihat Dan Mendengar Apapun Yang kita Ucapkan Apapun Yang kita Lakukan Pasti Terlihat Allah Subhanallah Wata'ala Pasti Tercatat Hatta Walaupun Mumpamanya Kan Kita Punya Sifat Iman Kepada Para Malekat Ada Malekat Yang Punya Tugas Ada Rokib Dan Atid Nanti Jangan Dibenturkan Kalau Rokib Dan Atid Tidak Tercatat Pasti Tercatat Pasti Tercatat Kalaupun Nalar Gambarnya Nalar Yang Apalah Di Luar Nalar Manusia Atau Di Luar Ajaran Hatta Tidak Ada Malekat Allah Sudah Punya Otomatis Otomatik Tercatat Otomatik Terlihat Karena Allah Itu Punya Sama Wal Basok Itu Sebagai Awalan Sifat Merokobah Nanti Sifat Merokobah Kalau Di Dalam Ibadah Itu Hubungannya Dengan Sifat Ihsan Islam Iman Ihsan 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 Itu bagaimana Gempahnya Ngomong Kalau Engkau Beribadah Kita Harus Merasa Seperti Kita Melihat Allah Subhanallah Kalau Tidak Bisa Kita Yakin Bahwa Allah Pasti Melihat Kita Itu Nah Sifat Merokobah Ini adalah Sifat Selalu Diawasi Oleh Allah Subhanallah Jadi Tanamkan Dulu Pertama Allah Punya Sifat Sama Wal Basok Maka Apapun Yang kita Lakukan Apapun Yang kita Ucapkan Selalu Diawasi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Alhamdulillah